selamat menikmati 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 Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menjadi selamat menikmati 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 ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala doanya tidak dikabulkan oleh Allah Allah Azza wa Jal meninggalkannya Allah Azza wa Jal tidak mengurusnya tidak memperhatikannya dan tidak meridainya ayyulah min nabata min haramin fannaru awlabihi daging yang mana saja yang tumbuh dari penghasilan yang haram makan raka lebih berhak untuk melahamnya oleh karena itu seorang muslim dan muslimah sebelum dia memasuki pintu-pintu untuk mencari rezeki merupakan kewajiban untuk berilmu tentang cara-cara mendapatkan rezeki yang halal sehingga ketika seorang pada saat dia mencari Ma'isyah maka dia tidak salah dalam langkah dia tidak salah dalam bersikap dia merasa tenang dengan penghasilan dari harta yang dia miliki sedikit yang berberkah itu lebih baik daripada harta yang haram meskipun menghasilkan jumlah yang melimpah luah oleh karena itu seorang muslim harus memperhatikan bukankah kita mengetahui bahwa prinsip kita dalam setiap beramal selalu membangun amalan itu berdasarkan ilmu berilmu sebelum berkata dan berbuat berilmu sebelum berkata dan berbuat setelah dia berilmu mengetahui tentang hukum-hukum mana yang halal mana yang haram maka dia bertawakkal kepada Allah SWT meskipun dalam perjalanannya mungkin ada kekeliruan mungkin ada kesalahan mungkin ada kelalaian namun mudah baginya untuk memperbaiki daripada seorang yang membangun usahanya membangun bisnisnya di atas kejahilan maka akan berakibat fatal menghasilkan harta yang haram dia menyangka itu adalah penghasilan yang halal ternyata tidak demikian dia menyangka bahwa itu jual beli padahal ternyata itu menjermuskan dia ke dalam yang perbedaan antara jual beli yang dihalalkan oleh Allah SWT dan riba apabila seorang tidak memahami ilmunya itu sangat tipis sekali Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah SWT menghalalkan untuk hamba-hambanya melakukan jual beli berdagang berbisnis silahkan namun ingat ada batasan-batasan yang apabila seorang melanggar batasan tersebut maka dia terjatuh ke dalam praktek riba yang diharamkan riba merupakan penghasilan yang tidak mendatangkan keberkahan dalam kehidupan yang menyebabkan murka Allah SWT menyebabkan la'nat Allah Azzawajal dan bahkan Allah SWT mengumumkan perang mengumumkan perang bagi orang yang setelah mereka diberi nasihat untuk meninggalkan praktek riba namun dia tetap melakukannya fa'azanu biharbin min Allahi wa rasulih umumkan perang terhadap mereka dari Allah dan rasulnya maka oleh karenanya ma'asyir alikhu wa rahmatullah pada masa sekarang ini sangat pentingnya seorang memiliki ilmu dalam berbisnis dalam bekerjasama dalam mengelola satu bisnis agar kemudian dia bisa membedakan mana yang halal mana yang haram dalam sebuah hadith yang diraitkan oleh Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda laya'ati yanna zamanun la yubalil mar'u bima'akhadal mal bihalalin atau biharam akan tiba satu masa dimana seseorang tidak memperdulikan tidak memperhatikan dengan cara apa dia memperoleh harta itu apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram dia tidak peduli dengan itu yang terpenting baginya menguntungkan yang terpenting baginya bahwa dia mendapatkan hasil yang terlipat ganda Ibn Hibban rahimahullah ta'ala takkala beliau menyebutkan hadith ini beliau memberi judul penyebutan tentang fenomena yang nampak di akhir zaman dari kurangnya perhatian manusia ketika mereka mengumpulkan harta maka kurang perhatian mereka dalam hal melihat unsur halal dan haramnya kurang perhatian tidak terlalu penting baginya yang terpenting bagi dia adalah penghasilan yang melimpah harta yang mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dan diruatkan oleh Abu Bakir Al-Haddad dalam Al-Muntakhab من فوائد Ibn Al-Luyah Al-Qatan Rasulullah S.A.W. mengatakan bertakwallah kalian kepada Allah dan baiklah kalian dalam mencari rezeki dan jangan ketika lambatnya rezeki datang kepada kalian menyebabkan kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah S.A.W. karena sesungguhnya tidaklah diraih apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan cara melakukan ketaatan kepadanya bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah S.A.W. dalam sebuah hadith yang diruatkan oleh Tirmidhi dari Ismail bin Ubaid bin Rifah dari ayahnya dari kakeknya bahwa satu ketika Rasulullah S.A.W. keluar menuju Tanah Lapang bersama Rifah lalu kemudian beliau melihat kumpulan orang-orang yang mereka sedang berjual beli maka Rasulullah S.A.W. mengatakan ya ma'asyarat tujar wahai sekalian para pedagang ketika Nabi S.A.W. berteriak mengucapkan kalimat ini maka para pedagang pun mereka menjawab panggilan Rasul S.A.W. sambil mereka mengangkat leher-leher mereka untuk memandang Nabi S.A.W. dan menyimak apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. S.A.W. orang yang fajir para pedagang akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dianggap sebagai orang-orang yang fajir para pelaku kejahatan sebagai fajarah kecuali yang bertakwa kepada Allah kecuali yang berbuat kebaikan dan taat kecuali orang yang jujur dalam berdagang dalam berbisnis ini peringatan Rasul S.A.W. dari sini kita memahami sebab ucapan Umar Ibn Khattab R.A.W. ketika beliau mengatakan tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang telah memahami agama karena pentingnya masalah ini jangan sampai seorang menyangka bahwa dia telah melakukan akad jual beli yang benar akad kerja saya yang benar ternyata keliru ternyata salah ternyata ada unsur riba yang menyebabkan harta itu hilang keberkahannya maka ini nasihat terkhusus untuk diri saya pribadi demikian pula untuk para ikhwas kalian untuk berhati-hati sebelum melangkah terkhusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama yang disebut mudara yang kita menyaksikan bahwa ini termasuk kerjasama yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dalam berbisnis dalam berdagang dalam berinvestasi dan yang semisalnya disini saya ingin menjelaskan secara ringkas hal-hal yang penting kaitannya dengan mudara bukan bertujuan untuk istiqsa al-masail menjelaskan permasalahan ini serinci-rincinya karena ini pembahasan yang sangat panjang sekali namun hal-hal yang penting yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum mudara yang itu harus ada dalam sistem tersebut yang apabila tidak terpenuhi rukunnya syaratnya ini yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam ribah menghasilkan harta ribah kemudian al-gish penipuan kedustaan dan yang lain sebagainya hakikat hakikat dari yang disebut al-mudara yang disyariatkan adalah sistem kerjasama sistem kerjasama antara pemilik harta dengan seorang yang menjalankan harta tersebut pemilik harta atau yang disebut pemodal dengan seorang yang menjalankan bisnis itu ini hakikat dari sistem al-mudara kerjasama antara pemilik harta dengan seorang yang menjalankannya yang disebut mudari dengan perjanjian bahwa keuntungan yang dicapai dari hasil kerjasama tersebut ada pembahagian presentase keuntungan yang disepakati bersama yang disepakati bersama dan itu kembali kepada apa yang telah menjadi kesepakatan apa yang telah menjadi kesepakatan antara pihak pemodal dengan pihak yang menjalankan bisnis itu apakah kesepakatan itu setengah-setengah 50% 50-50 atau 60-40 atau 70-30 persen atau 80-20 atau 90-10 sesuai kesepakatan maka ini dimaksud al-mudharabah yang syari'i maka dari sini ma'ashir r.a. para ulama menjelaskan bahwa dalam sistem mudharabah ada dua prinsip yang harus diperhatikan prinsip yang pertama bahwa dalam pembagian keuntungan dalam pembagian keuntungan itu berdasarkan persentase yang telah disepakati sesuai kesepakatan mereka jadi bukan berdasarkan nominal bukan berdasarkan nominal berapa yang akan didapatkan oleh pemodel setiap bulan misalnya atau setiap pekan atau setiap bulan bukan itu apabila ada sistem kerjasama maka pihak yang menjalankan bisnis ini mengatakan kepada pihak pemodel saya jamin kamu ya saya jamin kamu akan mendapatkan dalam setiap bulan 5 juta saya jamin pasti ini perjanjian kita kamu setiap bulan 5 juta maka itu bentuk kerjasama yang batil itu mudah yang batil karena bukan berdasarkan persentase itu dia sudah menetapkan bahwa kamu akan mendapatkan dan itu disebutkan dalam tekan kontrak kerjasama bedakan bedakan antara sebuah perkiraan dengan sebuah ketetapan kalau perkiraan misalnya dia mengatakan berdasarkan pengalaman saya dalam berbisnis bahwa kalau kita berbisnis ini insyaallah keuntungannya itu dalam sebulan perkiranya bisa sampai 10 juta insyaallah sehingga kalau keuntungan itu bisa sampai 10 juta maka insyaallah kau bisa mendapatkan sebulan itu 5 juta luar biasa sebuah perkiraan berdasarkan pengalaman seorang tapi bukan sebagai sesuatu yang ditetapkan dalam sebuah kesepakatan ini tidak mengapa yang demikian tapi kalau sampai ditetapkan dalam sebuah kesepakatan bahwa kamu akan mendapatkan sekian setiap bulan maka ini batil dan ini bukan mudahrabah yang syar'i karena dalam sistem mudahrabah keuntungan dirasakan bersama kerugian dirasakan bersama keuntungan dirasakan bersama kerugian dirasakan bersama ketika mengalami kerugian modal tidak kembali atau modal berkurang modalnya diberikan kepada pemilik modal apabila sudah selesai kerjasama tersebut dan kerugian pun dialami oleh pihak yang menjalankan bisnis itu dia telah menghabiskan waktunya dalam keadaan tidak mendapatkan manfaat atau tidak menghasilkan ditanggung bersama kerugian ketika mengalami keuntungan pun keuntungan harus sesuai kesepakatan apakah setengah apakah empat puluh enam puluh dan yang semisalnya tidak diperbolehkan bahwa keuntungan kamu dijamin akan mendapatkan keuntungan dari bisnis ini sepuluh juta dijamin ini tidak diperbolehkan demikian boleh jadi pihak yang menjalankan bisnis rugi akhirnya dia marah dia dongkol ternyata keuntungannya sepuluh juta dia mengharapkan dua puluh juta sehingga bisa dibagi dua ternyata keuntungannya hanya sepuluh juta sehingga sepuluh juta ini hanya diberikan kepada pihak pemodal dia tidak dapat padahal dia menghabiskan waktunya untuk menjalankan bisnis itu rugi dia atau mungkin sebaliknya mungkin sebaliknya dia menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda perkiraannya dua puluh juta keuntungan ternyata sampai lima puluh juta pemodal sudah dijanjikan dan ditapkan engkau akan mendapatkan sepuluh juta dikasih sepuluh juta maka masuk kantongnya empat puluh juta maka ini tidak diperolehkan dan ini akad yang batil dalam sistem mudarabah disebutkan oleh ibn al-mundir rahimahullah dalam kitab al-ijma' ajma' ahlul ilm ala anna lil'amili ay yashtarita ala rabbil mali thuluthan ribhi aw nisfahu aw ma yujma'ani alaihi bada ayyakuna dhalika ma'luman juz'an min ajza' sepakat para ulema bahwa orang yang mengelola dari pihak pengelola yang menjalankan bisnis tersebut mensyaratkan kepada pemodal sepertiga dari keuntungan ataukah setengah dari keuntungan atau sesuai kesepakatan mereka apa yang sesuai menjadi kesepakatan mereka presentase keuntungan tersebut setelah diketahui keuntungan itu ya merupakan bagian dari bagian-bagian harta yang dikelola itu kalau seandainya dia menyebut kepada pihak pemodal semua keuntungan atau bilangan tertentu dari dirham yang dia sebutkan nominalnya atau bahagiannya maka ini adalah merupakan mudarabah yang batilah sistem kerjasama mudarabah yang batil maka tidak diperbolehkan jadi harus berdasarkan present berapa presentase dari keuntungan yang disepakati dalam perjanjian mudarabah dari pihak pemodal demikian pula pihak pengelola ini yang pertama yang kedua yang kedua dalam prinsip mudarabah bahwa tidak ada jaminan modal yang dikelola dalam kerjasama mudarabah tersebut kembali tidak ada jaminan artinya apa ketika mengalami keuntungan maka alhamdulillah modal bisa kembali dan ada keuntungan modal bisa kembali dan ada keuntungan namun ketika terjadi sesuatu setelah berusaha dan diketahui bahwa pihak pengelola adalah seorang yang jujur yang amanah namun terjadi sesuatu yang tidak diharapkan maka risiko ditanggung berdua risiko ditanggung bersama ditanggung oleh pihak pemodal demikian pula pihak pengelola sehingga ada kemungkinan modal itu habis karena terjadi sesuatu mungkin bencana alam atau yang semisalnya menyebabkan hilangnya seluruh harta atau seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama itu atau mungkin masih ada yang kembali setengahnya atau seluruh modal tapi tanpa ada keuntungan sehingga dalam hal ini pemodal rugi karena dia telah memberikan sebagian dari hartanya untuk di di kelola namun dia tidak mendapatkan keuntungan maka dia menanggung kerugian itu demikian pula pihak pengelola ketika terjadi kerjasama misalnya pemodal memberi modal sebesar 10 juta rupiah dalam satu bisnis kerjasama maka pihak pengelola pun dengan amanah dia telah berusaha menjalankannya lalu kemudian subhanallah terjadi sesuatu terjadi sesuatu nah sehingga seluruh modal itu habis ya terjadi kecelakaan atau yang semisalnya dan dia amanah maka pemodal datang saya tidak terima kembalikan uang saya 10 juta kembalikan saya tidak mau tahu kembalikan pokoknya kembalikan kalau tidak saya tuntut kamu dunia akhirat kalau ada lagi setelah akhirat saya tuntut juga saya tuntut kamu dunia akhirat miskin orang ini nah dia sudah mengalami kerugian dia sudah banyak habis waktu dalam mengelola bisnis tersebut habis waktu dia dan dia tidak mendapatkan keuntungan dituntut lagi makanya tidak diperbolehkan itu resiko dalam dalam sistem kerjasama terkecuali terkecuali apabila ada tanda tanda yang menunjukkan bahwa pihak pengelola ini tidak jujur dalam mengelola bisnis itu kecuali itu dia mufarrit dia tidak amanah dia melakukan tindakan ada unsur penipuannya atau yang semisalnya dia mengatakan cyber bisnis ini padahal tidak demikian dia mengatakan saya akan kelola dalam hal ini padahal tidak demikian maka berhak untuk dituntut ini berhak untuk dituntut karena dia bukan seorang amin dia bukan seorang amanah dia telah menyanyikan amanah itu atau dia menyebutkan sebelum terjadi bisnis itu dia menerangkan hal-hal yang seorang meyakinkan bahwa itu ada wujudnya ada kenyataannya ada realnya nah ternyata dia menceritakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya jangan engkau mempersaksikan sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya akhirnya dia mempersaksikan dengan semua persaksian yang palsu persaksian yang dusta dia mengatakan demikian dan demikian padahal tidak demikian maka ini berhak untuk dituntut kenapa karena dia mufarrit mufarrit itu orang yang tidak menjalankan amanah yang menyanyiakan amanah yang diberikan kepadanya ini ma'asyarak wa rahimakumullah oleh karena itu Ibn Al-Qayyim rahimahallahu ta'ala beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang hukum almudarabah falmudaribu aminun wa ajirun wa wakilun wa syarikun seorang pengelola harta dalam bentuk kerjasama mudarabah itu memiliki empat sifat yang pertama dia amanah dia amanah yang kedua dia statusnya orang yang seperti orang diberi upah ajir orang yang disewa oleh pihak pemodal untuk menjalankan bisnis yang ketiga dia wakil dia wakil wakil dari pemilik harta untuk memutar harta tersebut menjalankan harta itu dan juga sebagai syarik sebagai sekutu dalam bekerjasama ini empat sifat seorang pengelola harta dalam sistem mudarabah yang pertama dia amanah apabila dia mengambil harta dari pihak pemodal dia amanah maka dia berusaha menjalankan itu dengan amanah dengan kejujurannya yang kedua dan dia berstatus sebagai wakil perwakilan dari pemilik harta ketika dia mengelola harta itu dan dia seperti orang yang disewa oleh pemilik harta dari apa yang dia lakukan dari pekerjaan tersebut dan sebagai sekutu dalam bekerjasama apabila telah nampak keuntungan dari bisnis itu dari kerjasama itu syarikun maka mereka harus bersama dalam merasakan hasil dari keuntungan itu jadi ini empat sifat yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sehingga asal hukumnya asal hukumnya ketika seorang telah diberi atau diangkat sebagai seorang mudharib pengelola dalam menjalankan harta maka dia amanah statusnya dia amanah kita memberikan harta kita kepadanya dan dia juga harus menjalankan itu dengan penuh kejujuran sehingga ketika terjadi sesuatu kerugian dan yang semisalnya tidak sesuai dengan harapan maka sekali lagi itu ditanggung bersama dan tidak berhak bagi pemilik harta untuk menuntut untuk menuntutnya oleh karena itu kata para ulama prinsip yang kedua dalam sistem mudharabah tidak ada jaminan bahwa modal itu harus kembali dari jaminan yang ketika tidak kembali maka dia marah dia menuntut dia terkecuali itu tadi terkecuali apabila ada tanda-tanda ada indikasi yang menunjukkan tidak adanya amanah tidak adanya kejujuran ada tindakan tindakan penipuan dan yang semisalnya maka dia berhak untuk untuk menuntut kemudian yang dibagi dalam keuntungan dalam sistem mudharabah adalah yang melebihi modal yang melebihi modal jadi bukan modal itu yang dibagi bukan modalnya yang dibagi untuk dipresentasikan keuntungan bukan karena itu bukan keuntungan jadi modalnya harus jelas berapa modal yang dimasukkan dalam kerjasama tersebut maka jumlah itu ada selebihnya itulah keuntungan selebihnya itulah keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan demikian pula dalam sistem mudharabah yang disebutkan oleh para ulama apakah diperbolehkan pihak pemodal untuk ikut serta dalam mengelola harta itu untuk mengelola bisnis dia pemodal dia juga terjun langsung dalam mengelola kerjasama itu apakah diperbolehkan para ulama menyebutkan beberapa bentuk sistem mudharabah yang diperbolehkan dalam syariat yang pertama yang pertama pihak pemodal hanya memberikan modalnya dan dia tidak ikut serta dalam mengelola bisnis tersebut dia hanya memberikan modal dan pihak yang kedua yaitu al-mudharib yang mengelola murni dia pengelolanya maka ini jelas diperbolehkan bentuk yang pertama ini hal yang diperbolehkan sepakat para ulama dan inilah asal dari sistem mudharabah itu pihak pemodal memberikan hartanya kemudian setelah itu dia tidak ikut campur dalam hal pengelolaan murni dia berikan kepada pihak pengelola ini diperbolehkan dan tidak boleh kemudian dari pihak pengelola mengatakan enak sekali itu orang dapat keuntungan dari setiap penghasilan dia hanya ongkang-ongkang kaki di rumahnya sementara saya setiap hari banting tulang saya yang mengurus ini saya yang mengurus itu dari awal hingga akhir saya yang mengetahui ya memang kamu pengelola kamu pihak pengelola kalau memang kamu tidak senang dengan itu ya seharusnya dari awal tidak perlu ada kerjasama kan begitu memang seperti itu pemilik harta tidak mengurusi dia hanya memberikan modalnya itu yang pertama bentuk yang kedua bentuk yang kedua kedua belah pihak sama-sama memasukkan modal lalu salah satu diantara keduanya sebagai pihak pengelola salah satu diantara keduanya sebagai pihak pengelola jadi kedua-duanya punya saham modal di situ misalnya pihak pemodal yang tidak ikut serta dan mengelola bisnis tersebut memberikan 30 juta kemudian yang pihak pengelola juga memasukkan hartanya 20 juta misalnya dan dia yang mengelola yang memberikan atau yang masukkan 20 juta dia yang mengelola yang pertama yang masukkan 30 juta tidak ikut campur maka ini juga diperbolehkan ini kata para ulama termasuk dalam bentuk asyarikah wal mudharabah jadi ada sistem mudharabah dan juga sistem perserikatan dalam bekerjasama dan itu diperbolehkan dan itu diperbolehkan oleh para ulama sebagian para fukuhak membolehkan hal ini dengan syarat apabila pihak pemodal mengizinkan apabila pihak pemodal mengizinkan untuk hartanya dicampur oleh pihak pengelola sebagian mencaratkan itu seperti fukuhak dari kalangan syafi'iyah dan alhanabilah bentuk yang ketiga bentuk yang ketiga pihak pemodal pihak pemodal memberikan modal usaha namun dia juga ikut serta mengelola bersama mudari bersama orang yang mengelola bisnis tersebut kerjasama itu ya jadi dia sudah pemodal dia juga ikut membantu dia juga ikut serta dalam menjalankan bisnis itu bersama dengan orang yang dia jadikan sebagai pengelolanya kata para ulama kata para ulama apabila pihak pemodal ini dia ikut membantu dia ikut mengelola tanpa syarat tanpa syarat tanpa upah hanya sekedar membantu saja artinya dia membantu atau tidak membantu keuntungan tetap dibagi berdasarkan presentase yang telah ditetapkan yang disepakati namun dia hanya sekedar ingin membantu meringankan pekerjaan pengelola maka maka para ulama sepakat bahwa hal ini diperbolehkan tidak ada khilaf dikalahan para ulama tentang bolehnya hal ini namun kalau misalnya pihak pemodal dia ikut mengelola tapi dia mencaratkan bahwa saya harus mendapatkan bagian di luar presentase keuntungan di luar presentase keuntungan dia mensyaratkan saya kan ikut terjun mengelola maka saya juga berhak mendapatkan dia mensyaratkan itu maka jumhur ulama tidak membolehkan jumhur ulama tidak membolehkan apabila dia mencaratkan bahwa ketika dia mengelola maka dia harus mendapatkan bahagian meskipun ada sebagian yang yang membolehkan dari sebagian fuqah al-hanabilah namun mayoritas para ulama mengatakan tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan karena asal dari sistem darabah adalah dia menyerahkan hartanya kepada pihak pengelola diserahkan sehingga kalau dia membantu tanpa ada syarat tidak sebagai orang yang akan mendapatkan upah dari bantuannya maka diperbolehkan tapi kalau dia memberi syarat jumhur ulama tidak diperbolehkan bentuk motoraba yang keempat bentuk motoraba yang keempat seseorang memberikan modalnya kepada pihak pengelola kepada pihak pengelola anggap si A si A ini memberikan modalnya kepada pengelola setelah itu datang si B si B juga memberikan modalnya kepada pihak pengelola datang lagi si C jadi banyak orang yang ingin hartanya dikelola oleh orang ini apakah yang seperti ini diperbolehkan maka para ulama dalam menjelaskan sistem ini mereka mengatakan ada dua bentuk ada dua bentuk penggambaran bisnis yang seperti ini yang pertama yang pertama bahwa pihak pengelola membedakan antara harta si A si B dan si C masing-masing dipisah dibedakan antara satu dengan yang lain dia tidak mencampurnya maka ini diperbolehkan ini diperbolehkan apabila masing-masing dari harta mereka secara tersendiri dia tidak mencampurnya apalagi kalau memang bisnisnya berbeda-beda bersama si A dia berbisnis ini bersama si B dia berbisnis yang lain bersama si C dia berbisnis yang lain maka ini diperbolehkan meskipun ada sebagian para fokoha mengatakan diperbolehkan tapi dengan syarat harus mendapatkan izin dari pemodal yang pertama pemodal yang pertama yaitu si A pengelola harus bertanya kepada si A ini si B datang kepada saya dia ingin bekerja sama pula dengan saya dia ingin memasukkan hartanya untuk saya kelola gimana kamu setuju tidak kata si A saya tidak setuju maka tidak boleh menurut sebagian para fokoha apalagi kalau nampak bahwa dengan adanya pihak yang kedua yang ingin memberikan modal atau pihak yang ketiga memudaratkan yang pertama maka ini jelas tidak diperbolehkan jelas tidak diperbolehkan namun kalau tidak memudaratkan maka keumuman para ulama mengatakan boleh meskipun tanpa izin dari pihak pemodal yang pertama sebagian mensyaratkan harus ada izin ini bentuk penggambaran yang pertama penggambaran yang kedua penggambaran yang kedua pihak pengelola mencampur seluruh harta harta si A harta si B harta si C mungkin datang lagi D E dan seterusnya dicampur seluruh harta itu apakah diperbolehkan para ulama juga mengatakan ini diperbolehkan apabila seluruh ya dari mereka menyetujui hal tersebut ini yang disebut oleh para ulama apabila setiap dari mereka menyetujui hal tersebut sebelum dilakukannya sebuah kerjasama atau sebelum dimulainya sebuah kerjasama kemudian yang kelima yang kelima yang termasuk dalam bentuk mudahrabah seseorang seseorang dia sendirian yang menjadi pihak pemodal dia sendirian namun pihak pengelola lebih dari satu orang pihak pengelola dua orang atau lebih kalau tadi pihak pemodalnya yang lebih dari satu ini sekarang terbalik pemodalnya satu orang pengelolanya lebih dari seorang dan dalam hal ini juga ada dua bentuk yang disebutkan oleh para ulama yang pertama yang pertama bahwa masing-masing dari pihak pengelola memiliki akad tersendiri dengan pihak pemodal jadi akadnya berbeda kemudian sistem kerjasamanya juga terpisahkan antara pengelola pertama dengan pengelola kedua maka ini tidak masalah tidak ada khilaf di kalempar ulama tentang diperbolehkannya yang kedua sistem kerjasamanya dalam satu akad pengelolanya dua orang pengelolanya dua orang sistem kerjasama dalam satu akad misalnya pemodal satu orang pengelola dua orang dengan kesepakatan bahwa pihak pengelola pihak pengelola masing-masing misalnya mendapatkan 30% 30% pemodalnya 40% ini juga diperbolehkan ini juga diperbolehkan sesuai kesepakatan sesuai kesepakatan ini apabila pengelolanya dua orang beda halnya dengan pengelolanya satu orang kemudian pihak pengelola ini menyewa orang lain misalnya dia menyewa karyawan sekian orang untuk menjalankan kerjasama tersebut atau dia membeli bahan ini bahan itu dan seterusnya dia berhak untuk taserruf melakukan hal-hal yang menjadi kemasrahtan dalam kerjasama tersebut nah karyawan-karyawan ini tidak termasuk dalam pengelola dia orang yang disewa nah ini juga diperbolehkan dan dua orang yang menjadi pihak pengelola lalu kemudian mereka sepakat dalam sebuah kesepakatan apabila mengalami keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan ini juga diperbolehkan oleh para ulama meskipun terjadi perbedaan misalnya pengelola pertama akan mendapatkan 40% pengelola kedua mendapatkan 20% pemodal mendapatkan 40% berbeda keuntungan dari pengelola yang pertama pengelola yang kedua karena itu berdasarkan kesepakatan ini juga diperbolehkan ini ma'asyara alih wa rahimah kumullah saya kira sampai disini apa yang kita bahas pada pertemuan kita di di malam hari ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian untuk pertanyaan insyaAllah kita tunda karena waktu sampai disini wa akhir wa da'wan alhamdulillah alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih